Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Siap gerak, siap semua Materi kali ini akan membahas tentang Biografi Badan Paul Berbicara mengenai gerakan Pramuka Maka tidak boleh tidak kita harus mengenal Pendiri gerakan kepanduan Yaitu Badan Paul Yang telah membuat suatu loncatan dalam sejarah Live of History Yang mengejutkan dunia Badan Paul memiliki nama lengkap yaitu Sir Lord Robert Steve Hansen Smith Badan Paul of Guell Tetapi para pandu sering menyebutnya dengan sebutan BP Badan Paul juga memiliki nama kecil Yaitu Step atau Steffi Badan Paul baru dipanggil dengan nama Robert Atau Sir Robert Setelah mendapat gelar kesatria dari Raja Inggris Yaitu Raja George kelima Ayah Badan Paul adalah Profesor Domain Badan Paul Seorang guru besar geometri di Universitas Oxford Inggris Dan ibu Badan Paul adalah Miss Henrietta Grace Smith Seorang putri dari Admiral Kerajaan Inggris Yang terkenal yaitu William T. Smith Badan Paul memiliki sembilan orang saudara Yaitu Warrington, George, Augustus, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jesse, dan Badan Fletcher Nyonya Henrietta Grace memasukkan Badan Paul ke Carter House School Di tahun 1870 Di Carter House School inilah Badan Paul mendapatkan julukan Betting Towel Di usia 19 tahun Badan Paul menamatkan sekolah di Carter House School Setelah itu Badan Paul memutuskan untuk masuk ke dunia kemiliteran Dengan dibantu oleh pamannya yaitu Kolonel Henry Smith Dan ditempatkan di India sebagai pembantu letnan Selain itu Badan Paul juga terkenal sebagai orang yang pandai bergaul dan banyak kawannya Salah seorang sahabatnya yang terdekat adalah Kenneth M. C. Lahren Selama bertugas di Afrika Badan Paul banyak melakukan petualangan Sehingga pengalamannya makin bertambah Karena keberaniannya Badan Paul mendapatkan julukan Impesa Dari suku-suku setempat Seperti Kenneth M. C. Lahren Selama bertugas di Afrika Badan Paul banyak melakukan petualangan Sehingga pengalamannya makin bertambah Karena keberaniannya Badan Paul mendapatkan julukan Impesa Dari suku-suku setempat Seperti Zulu, Ashanti, dan Metabele Impesa mempunyai arti Serigala yang tidak pernah tidur Badan Paul pada tahun 1908 Menulis buku Skutin for Boys Sebuah maha karya yang sangat spektakuler Buku yang menggemparkan dunia Dan sampai saat ini merupakan Sebuah masterpiece dan bestseller Buku yang membuat kepanduan Akhirnya diterima dan didirikan Di banyak negara Badan Paul menikah dengan Olive S. T. Claire Soms Atau Lady Badan Paul Pada tahun 1912 Dan kemudian dikaruniai Tiga orang anak Yaitu Peter, Heter, dan Betty Pada tahun 1920 Para pandu sedunia berkumpul Di Olimpia London, Inggris Dalam acara Jambore Dunia yang pertama Pada hari terakhir kegiatan Jambore Dunia 6 Agustus 1920 Badan Paul diangkat sebagai Chief Skut of the World Atau Bapak Pandu Sedunia Badan Paul menghabiskan Masa tuanya di Nyeri, Kenya Beliau akhirnya wafat Pada tanggal 8 Januari 1941 Dan dengan diantar di atas kereta Yang ditarik oleh para pandu Yang sangat mencintainya Ketempat peristirahatan terakhir Dalam kisah hidup Badan Paul di atas Kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga Tidak salah jika Badan Paul dianggap Sebagai tokoh universal Atau milik semua bangsa Gerakan kepanduan yang Badan Paul dirikan sekarang Telah menjadi satu organisasi besar Yang mempunyai jumlah anggota Yang tersebar di seluruh dunia Kemampuan Badan Paul menulis Memang sangat mengagumkan Bakat sastranya telah dimulai Sejak belajar di Carter House Buku-buku hasil karyanya Selalu disertai gambar Dan sket yang menarik Yang dibuatnya sendiri Seperti dalam Scooting for Boys Sekian materi kali ini Jangan lupa dicatat Terima kasih Salam Pramuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh